Intro 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 Halo sister-sister Welcome back to my youtube channel Yeay Di video kali ini Aku mau kasih Sesuatu yang berbeda Karena bukan tutorial juga Bukan cerita profile Bukan juga bikin review dari lipstick atau produk apapun Tapi lebih tepatnya Aku mau kasih tips and tricks Gimana caranya bersihin makeup kalian Dan bersihin copper makeup kalian Karena banyak banget yang Interest sama hal ini Beberapa dari mereka berpikir bahwa Susah banget dia bersihin makeup Sampai akhirnya dia kayak hopeless Yaudah gitu Alat makeupnya tuh kotor gitu aja Karena mereka mikir gak bisa dibersihin Tapi sesungguhnya semua itu Bisa dibersihin Gimana caranya? Biasanya Aku menggunakan Pertama Itu adalah Tisu basah Nah Jadi pertamanya Tisu basah Enggak harus merek ini Boleh merek yang lain Gapapa Yang penting tisu basah Tisu basah Dan ada alkoholnya Tisu basah sedikit Setelah itu Aku menggunakan Baby oil Baby oil Enggak harus merek ini juga Bisa merek yang lain Karena aku punya ini Yaudah Aku pakai video yang ini ya Terus Yang terakhir adalah Tisu kering Jangan lupa Kenapa aku pakai tisu basah Baby oil Dan tisu Kenapa harus ada tisu kering Karena biasanya Kalau gak lagi pakai tisu kering Dia menimbulkan minyak Jadi Apa namanya Terlalu berminyak Terlalu licin Gitu Nah Mau tau gak caranya gimana Langsung aja Aku akan bikin tutorialnya Aku akan bikin tutorialnya Nah Biasanya Pertama Kita pakai tisu basah Setelah itu Pakai baby oil Baby oil ini Langsung aja Ditaruh Untuk tisu basahnya Jadi Dalam keadaan setengah basah Dan baby oil Langsung dibersihin ke alat makeup kamu Yang kotor banget Hasilnya Gak cuma bisa bersihin Kayak Kalau kamu pakai tisu basah aja Tapi Dia juga bisa bikin Kelihatan Kinclong Dan Mengkilat Liat kan Bivorefternya Ini sebenernya pakai Apa Minyaknya putih bisa Cuma Kalau pakai minyaknya putih Baunya jadi minyaknya putih banget Nah Kalau udah sampai sini Karena dia baby oil Pasti Dia gak bisa langsung kering Kamu keringin Pakai Tisu kering biasa Jadi Dikeringin semua Sambil agak ditekan Gak apa-apa Seperti itu Jadi deh Kinclong lagi Light makeup kamu Beda banget kan Sama ini Nah 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 Ini juga Jadi kayak masih baru Gitu gak sih Lakuin Jadi semuanya Masih bisa dipakai Nah kalau kayak ada bekas-bekas Kena Apa namanya Ini Lem bulu mata Bisa kamu Teken aja Terus pakai kuku Itu Di Jadi meskipun Laurie makeup comedy udah lama Tapi dia tetep kini Buddy Terus ya, kalau misalkan kira-kira ini baby oil lo udah habis, gak usah diganti Mungkin baby oil lagi aja Biar kamu gak burus ini ya, apa namanya, gak burus Nah ini kayak aku nih, punya ini kan udah lama ya, udah sampe tulisannya hilang Tapi gimana cekung caranya harus tetep bersih Seperti itu Nah ini kayak gini, kotor banget ya Bisa langsung biasanya Bedanya, intinya aku tekanin sekali lagi, kalau kamu gak pakai baby oil itu sebenernya bisa gak bersihin Tapi gak bikin kincong mengkilat Jadi kalau pakai baby oil nih, dia bisa bikin mengkilat banget Jadi seperti seolah-olah itu kamu jadi baru Nah ini nih agak susah ya Dia kan ada, ini bekas lem bulu mata Jadi ini kadang ada di koper, ada di beberapa peroda kamu Dia ada kayak bekas lem bulu mata anak Jadi karena si lem bulu mata itu bisa tertalahkan ya, oleh minyak Jadi kamu pakaiin lebih banyak disini dari bulannya Terus pakai tisu basah juga Langsung di tekanin-tekan Ini pengerjaannya agak lama ya, kalau misalkan dia Kena kena si lem bulu mata itu di pengerjaannya agak sedikit lama Karena kayak kamu mesti benar-benar di televisinya Kalau misalkan tangan kecil, pakai kuku ini Atau terus kayak udah 90% bersih Nah, kadang masih ada sedikit-sedikit kayak gini Ini sebenarnya bisa sih kalau kamu menanggut Bersihin lagi Tinggal pakai kering di tampet-ampetnya Nah, look Ya kan? Bersih banget kan? Nah, itu kan tadi yang bahan-bahannya biasa kayak gini ya Ada juga beberapa kosmetik yang bahannya kayak gini Dia kayak apa ya ini bahannya Pokoknya agak-agak kesep gitu Dan dia agak susah dibersihin ya Tetap sama pakai tisu basah dan media oil Nah, di tekan Dia nggak akan bisa langsung sekincong biasanya Tapi at least bersih Karena beberapa ada yang nanya Gimana cara bersihin produk Nars Karena produk Nars ini Dia teksturnya beda dari produk-produk yang lain Jadi, nah Bersih dan kincong guys Kita Kincong kan? Nampak ada kayak bekas-bekas Apa ini namanya? Lemburu mata Itu teman ya? Jangan lupa harus selalu langsung di Sekak pakai tisu krik Supaya nggak lengket Pas kamu Eh nggak lengket, nggak licin Pas kamu mau pakai biar nggak terlalu licin Masih lah Pertama si Bexar juga dia bahannya Loof Kenapa aku lebih memilih pakai tisu kering Dan nggak pakai lap kering aja Karena kalau pakai lap kering Kurang apa ya Kurang Kurang bersih gitu Kayak aku lebih Aku doal pakai tisu kering Bersih ini Kayak ini kan kotor banget nih Eh Aku disini bersih Dan ini berlaku untuk semua Alat makeup Dan kamu bisa juga Aplikasi ini Ini ke Cover makeup kamu Jadi Cara bersihin Cover makeup juga sama Pakai tisu basah Dicampur baby oil Selanjutnya Langsung di Elap pakai tisu kering Nah Bersihkan Meskipun udah mau habis kayak gini Tapi dia kalau bersih Kelakannya seperti baru Dan kalau misalkan di kuas kayak gini Terakhirnya agak susah ya Kayak gini kan Dikotor banget nih Ya Cuma itu aja kok Tisu basah Campur baby oil Terus Terus dielap lagi Pakai tisu kering Itu udah bisa mengubah Perawatan makeup kamu Jadi seperti baru Dan kalau misalkan di kuas kayak gini Kalau ini kan pakai pembersih kuas biasa ya Biasanya aku pakai Sampo Dan kondisional Dan biasanya Kalau untuk bagian sininya Sama Aku pakai tisu basah Yang dicampur baby oil Kuas juga sebenernya bisa sih Dibersihin dikit-dikit Cuma dia nggak bener-bener sampai bersih Kalau kamu kayak buru-buru Kamu bisa bersihin kuasnya Pakai baby oil Dan dicampur tisu basah Ya, biar terkat Tadaaa Selasa deh Ya, itu dia tadi seputar video tentang Gimana caranya membersihkan makeup kamu dari debu-debu kotoran membandal Nah, semoga video dari aku dan tips trik dari aku tadi bermanfaat untuk kalian Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Semoga bisa membantu kalian untuk membersihkan alat-alat makeup Nah, simpulannya tapi dari aku adalah Kita sebagai makeup artis Atau kita bukan makeup artis pun Punya alat makeup Harus selalu dalam keadaan bersih Entah itu di dalam atau di luar Karena percuma kita udah beli alat makeup mahal-mahal Brand makeup yang bagus Tapi kalau kotor Keliatannya sama aja Murah juga kan Gitu Semoga bisa membantu Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dan di share ke temen-temen kalian video ini Dan kalian juga Kalau misalkan kalian mau Aku bikin video tutorial tentang apapun Komen aja Nanti insya Allah Aku bakal bikinin Yeay, sekian Sampai jumpa di next videonya Lepas Ing Everyone Then we are Argentin Make